Halo, kembali di channel berfisika.com Channel yang menjadi acuan utama belajar fisika dasar di universitas atau perubahan tinggi Khususnya teman-teman TPB ITB Ayo, segera join di channel ini Channel yang kaya akan ilmu fisika dasar Oke, nah, kali ini masih tentang potensial listrik Tapi ada kuis cepat Oke, nah, jadi Nanti ada kuis cepat 1, kuis cepat 2, dan sebagainya Ini diambil dari buku beberapa referensi utama ya di TPB ITB Seperti Haliday, atau Silway, atau Tipler, atau Young, atau Cardinal, gitu Atau apa lagi, Gian Coli, gitu kan Atau James Walker, banyak Saya ambil beberapa referensi ya Jadi kuis cepat ini untuk penguatan konsep Ya, penguatan konsep yang udah kita pelajari Oke Nomor 1, jadi ada 2 kuis cepatnya ya Pertama, pada gambar di samping Berarti gambar ini ya Di gambar ini Dua titik A dan B Nah, jadi ada titik A sama titik B Terletak dalam daerah yang mengandung medan listrik Jadi disini ada daerah medan listrik ya Nah, ini garis-garisnya Medan listriknya Oke Kemudian beda potensial antara titik B dan A Katanya delta V-nya adalah apa? Positif, negatif, atau 0? Ini itu pertanyaan Kita pilih salah satu jawabannya Positif, negatif, atau 0? Oke Cara yang pertama ya Cara yang pertama teman-teman Nah, biasanya si E itu keluar dari Muatan positif menuju muatan negatif ya Jadi si E ini bergeraknya biasanya Dari potensial yang tinggi Ke potensial yang rendah Ya, yang rendah gitu Negatif disini maksudnya rendah Oke Berarti titik A itu potensial yang tinggi Titik B potensialnya rendah Nah, berarti Delta V Oke Delta V-nya apa disitu? VB-VA VB-VA Artinya apa? Rendah Dikurangi yang tinggi Nah, kira-kira jawabannya apa? Hasilnya pasti negatif teman-teman ya Jadi hasilnya pasti negatif Oke Nah, itu cara yang pertama Cara yang main tebak-tebakan Nah, cara yang kedua Pake konsep Oke Pake konsep Formula Formula dari beda potensial Formula beda potensial adalah Minus Integral E Dot D DS Oke Nah, coba teman-teman lihat Misalkan E-nya kesana kan Nah, ini E-nya kesana Oke Kesana DS-nya juga kan kesana Ini lintasannya Oke Titik A atau titik B Sorry Oke Gitu kan Nah, jadi ini Kesana Nah, berarti E dan Sorry E Ini E Ini DS DS kesana E-nya kesana Menghasilkan Apa? Sudutnya Kos Nol Searah ya Jadi E kesana E-nya Ini DS Berarti searah Jadi minus Integral E DS Kos Nol Kos Nol kan satu Nah, jadi Ini jadi skala E Dots DS itu negatif Jadi negatif E Dikali S Misalnya Delta V Nah, ini Berarti hasilnya apa? Negatif Teman-teman Hasilnya adalah Negatif Itu adalah untuk menjawab Pertanyaan Kuis cepat satu Oke, jadi jawabannya adalah Negatif Bagian B Nah, ini jawabannya Oke Yang kedua Masih tentang Gambar tadi Pergambar ini Samping suatu muatan negatif Nah, jadi ada muatan negatif Di sini Di titik A Ada muatan negatif Kemudian Diletakkan pada A Kemudian Dipindahkan ke B Jadi Dari A ke B Dipindahin Serah Dipindahin Nah, perubahan Dalam energi potensial Jadi ini energi potensial Yang diakibatkan oleh Sebuah sistem Medan muatan Nah Untuk proses ini adalah Positif Negatif Atau nol Katanya Nah, kita tahu Kita jawabnya Kita tahu bahwa Rumus delta V Itu kan Delta U Per Muatan uji Nah, jadi muatan ujinya ini Nah, berarti Delta U-nya apa? Berarti delta U-nya adalah Ki 0 dikali delta V Nah, kita tahu bahwa Delta V-nya apa? Delta V-nya negatif Dari nomor A Ini adalah negatif Ini adalah negatif Sedangkan ki 0-nya Mata ujinya adalah Elektron Berarti ini negatif juga Negatif Nah, berarti delta U-nya apa? Perubahan energi dalamnya apa? Eh, sorry Perubahan energi potensialnya apa Sistem ini? Positif Ya, jadi delta U-nya positif Jadi delta U-nya adalah Plus delta U Nah, akibatnya Bagaimana usahanya? Usahanya adalah Kan, rumusnya W adalah Minus delta U Sedangkan delta U-nya positif Negatif Dikali positif Itu negatif Jadi W-nya adalah Negatif Nah, maksudnya apa? W negatif Jadi Usaha ini harus Melawan gaya Yang dilakukan di sana Ya, di medan listrik itu Usahanya harus dilawan Si Apa? Si gayanya Usahanya melawan gaya Yang dilakukan oleh medan listrik Nah, jadi Karena ini elektron Berarti gayanya kemana gaya? Gaya apa? Gaya kolongnya Berarti gayanya ke sini teman-teman F-nya F oleh medannya Kenapa? Karena di elektron Berarti harus melawan Berlawanan dengan arah E Arah E-nya kan ke sana Dari A ke B Nah, sehingga Usaha yang kita lakukan itu Ada negatif Ya, dari A ke B Nah, gitu Jadi usahanya adalah negatif Kenapa? Karena F Dengan DS-nya berlawanan Ya Jadi, kenapa ini negatif? Bisa kita analogi Dengan ini W-nya kan F Dot DS Seperti itu Karena F-nya ke kiri Negatif Ini positif tuh Nanti Sudutnya 180 Jadi, nanti Cos 180 Jadi, cos 180 derajat Ini kan nanti hasilnya negatif Integral F DS Nah, gitu Itu dengan Pake logikanya Arah vektor Atau perkalian Nah, seperti itu Jadi, kuis cepat ini Udah kita jawab ya Yang nomor 1 adalah negatif Yang nomor 2 adalah Delta U-nya positif Nah, ini Oke, itu saja Yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Menambah Wawasan keilmuan Di dalam Memahami fisika dasar Nah, bagi teman-teman TPP-ITB Yang kesulitan Banyak tugas Menumpuk Banyak nih Anak FCI FIPA FITB Dan sebagainya Mereka punya PR Ya, teman-temannya ini Punya PR Kalkulus Bukan tutorial Bukan Jadi, beda lagi Dan dikirim ke saya Dan saya Berkolaborasi Sama tim Matematika Dan dibuatkan Solusinya Dan segera dikirim Jadi, teman-teman Gak usah pusing Memikirkan Tentang PR-nya Nanti kita bantu Begitupun fisika Ada nanti Tadi beberapa Anak FCI Anak yang lain-lain Ada PR dari dosennya 10 atau 5 soal Kisah buatkan solusinya Dan lengkap Jadi, itu juga Buat belajar Teman-teman Mempersiapkan Kuis Ataupun UTS Kimia juga sama PR-nya kita bantu Atau Passless juga bisa dibantu Oke Tetap semangat Saya tunggu di Mese Bisa offline Atau online Fleksibel banget Oke Sampai jumpa Saya tunggu di Mese Salam Dabis.com